Intro Di kota Tanjung Pinang sendiri program imunisasi misles rubella atau MR telah dilakukan di beberapa tempat Ada yang pro dan kontra, karena vaksin tersebut ada unsur babi alias mengandung zat haram Terkait hal tersebut Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Pinang, Dr. Fauzi SAG dari Ketua 3 MUI Tanjung Pinang Sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia secara nasional bahwa vaksin mengandung zat haram Menurut Ketua 3 Majelis Ulama Indonesia Tanjung Pinang, Dr. Fauzi SAG Kalau tidak ada lagi untuk pengobatan secara islami, maka sesuatu yang haram dapat menjadi halal dan diperbolehkan Kemudian keberadaan vaksin itu sendiri memang sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Pusat Secara nasional menyatakan bahwa vaksin itu memang positif mengandung babi Nah, di dalam islam memang ada satu konsekuensi pengecualian Di islam itu banyak sekali pengecualian, babi itu diharamkan apabila, itulah pengecualiannya, juga dibolehkan apabila makanan yang lain tidak ada sama sekali Dan jika kita tidak makan pada waktu itu, kita akan meninggal akibatnya tidak makan, maka babi yang ada itu dihalalkan atau dibolehkan Tim Liputan Diamond TV, laporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau